Pemirsa Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat akan memberangkatkan 38.000 lebih jemaah calon haji asal Jawa Barat pada ibadah haji tahun ini. Dari total 38.000 lebih terbagi menjadi 2 embarkasi, yakni embarkasi petasih melalui bandara sekolah mata sebanyak 25.000 lebih jemaah dan embarkasi impanasi melalui bandara karta jati sebanyak 13.000 jemaah. Terima kasih. Provinsi Jawa Barat mendapatkan jumlah kuota haji tahun 2024 sama dengan kuota tahun sebelumnya pada tahun 2023, yakni sebanyak 38.723 jemaah. Kuota tersebut belum termasuk kuota tambahan yang saat ini masih dalam perumusan oleh pemerintah pusat dan Arab Saudi. Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat akan tetap menggunakan 2 embarkasi untuk teknis pemberangkatan, yakni embarkasi Bekasi yang akan berangkat melalui bandara Soekarno-Hatta, dan embarkasi Indramayu yang berangkat melalui bandara Soekarno-Hatta. Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat akan melalui bandara Soekarno-Hatta. Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat akan melalui bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu untuk jumlah biaya haji tahun 2024 mengalami perubahan, sepanjang pemerintah menetapkan biaya haji 2024 sebesar Rp93,4 juta per jumaah. Dari jumlah tersebut, pumaah hanya membayar 60 persen, yakni sebesar Rp56 juta, dan subsidi dana optimalisasi dari pemerintah sebesar 40 persen, yakni Rp37 juta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!